Intro Anne Elizabeth Dunwoody, lahir 14 Januari 1953 Adalah pernawirawan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Dia adalah wanita pertama dalam sejarah militer Amerika Serikat yang meraih pangkat bintang 4 pada tanggal 14 November 2008 Pada tahun 2005, ia menerima promosi menjadi letan jenderal dan menjadi petinggi wanita Angkatan Darat dan menjabat wakil kepala staf Angkatan Darat Ia dinominasikan sebagai komandan jenderal Komando Angkatan Darat Amerika Serikat oleh Presiden pada 23 Juni 2008 Dan dikonfirmasi oleh Senat satu bulan kemudian Anne Elizabeth Dunwoody berdinas di militer hingga 7 Agustus 2012 Dan pensiun dari Angkatan Darat pada 15 Agustus 2012 Janet Carol Wolfenbarger, lahir 1958 Adalah seorang pensiunan Jenderal Bintang 4 Angkatan Darat Amerika Serikat Yang menjabat sebagai komandan ke-8 Komando Angkatan Darat dari 5 Juni 2012 hingga 8 Juni 2015 Dia adalah wanita pertama yang mencapai pangkat Jenderal Bintang 4 di Angkatan Udara Wolfenbarger, pensiun dari Angkatan Udara pada Juni 2015 Laurie Jean Robinson, lahir 1959 Adalah seorang Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Yang saat ini menjabat sebagai komandan Komando Utara Amerika Serikat Dan komandan Komando Pertahanan Kedirgantaraan Amerika Utara Dia adalah perwira perempuan pertama yang memimpin Komando Gabungan Bersatu Dalam sejarah Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Pada tanggal 18 Maret 2016 Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat, Ash Carter Mengumumkan bahwa Robinson akan diangkat oleh Presiden Obama Sebagai komandan Komando Utara Amerika Serikat Dan disetujui oleh Senat Amerika Serikat Hal ini membuatnya menjadi wanita pertama Yang memimpin Komando Gabungan Bersatu Dalam sejarah Angkatan Berkenjata Amerika Serikat Michelle Janine Howard, lahir 30 April 1960 Adalah laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat Yang menjabat sebagai Komandan Angkatan Laut Amerika Serikat Dia adalah wanita Afrika Amerika pertama Yang memimpin Angkatan Laut Amerika Serikat Michelle Janine Howard adalah lulusan Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat Tahun 1982 Howard menjadi wanita pertama Yang menjadi laksamana bintang 4 Amerika Serikat Yang memimpin Pasukan Operasional Dan memegang Komando Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat Michelle Janine Howard pensiun pada 1 Desember 2017 Setelah bertugas 36 tahun di Angkatan Laut Amerika Serikat Dan memimpin Kemparasi 這麼 bagus ceritakan Yang berusensa di kantanan Nah adalah Yang tersewala Yang tersewala Dan memimpin Asli Petit An Terima kasih telah menonton!